Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Cipitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang kembali menggelar prosesi wisuda ke-79 Dalam kegiatan ini sendiri diikuti 673 mahasiswa yang digelar di Akademik Sentor UIN Raden Pata Palembang akhir pekan kemarin Rektor Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang Profesor Nyayu Hodija terlihat memindahkan satu persatu kuncir toga wisudawan dari berbagai program study akhir pekan kemarin Prosesi wisuda ini diketahui merupakan kegiatan pertama yang dilakukan secara tatap muka setelah pandemi COVID-19 Dalam kesempatan tersebut, Rektor berpesan agar alumni mampu mengoptimalkan kecerdasan intelektual Alumni PTKI tidak hanya konsen di bidang keagamaan namun juga memiliki kemampuan intelektual yang multidisipliner Oleh sebab itulah, para alumni mesti menjadikan Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan sains, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya Agar menjadi sarjana muslim yang memiliki kompetensi selain pengetahuan keagamaan Dengan demikian, para alumni dapat menunjukkan keunggulan di hadapan dunia Kemudian, Rektor juga meminta kepada alumni harus memiliki kreativitas dan inovasi sehingga tidak hanya menjadi konsumen tapi menjadi produsen Alumni juga diminta mengabdi sesuai profesi dan bidang keilmuan serta menjadi marcusuar kearipan di tengah globalisasi Sehingga harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kearipan budaya di setiap aspek-aspek kehidupan Reporter Trisno Rusli, Jurukamera Sridepi, Popres.com Pemirsa pemerintah Kabupaten Lahat saat ini mulai menjalankan aplikasi Cahaya Semat Aplikasi ini digunakan untuk keperluan administrasi desa dan kelurahan di Kabupaten Lahat Pemerintah Kabupaten Lahat mulai menjalankan aplikasi Cahaya Smart Selain untuk keperluan administrasi desa dan kelurahan di Kabupaten Lahat Aplikasi ini memungkinkan warga dalam mengakses informasi desa dan kelurahan Serta memudahkan pelayanan terhadap masyarakat Kepala Bapeda Lahat Perian Sya Eka Putra mengatakan Saat ini sudah ada 3 kelurahan yang melakukan uji coba penggunaan aplikasi Cahaya Smart Yakni Kelurahan Bandar Jaya, Kota Baru, Pasar Bawah, dan Pagar Agung di Kecamatan Lahat Aplikasi itu berisi informasi penting seputar kelurahan dan desa Termasuk masyarakat bisa mengakses APBD desa, data bansos, potensi wisata, kuliner, data kepedudukan, dan masih banyak lagi Cahaya Smart ini adalah program atau keinginan dari Pak Bupati Supaya masing-masing APBD itu untuk berinovasi Baik dari bidang pemerintahan, pertanian, pampun pariwisata Dalam hal ini dibantu dengan-dekankan yang tergabung dalam PT IMI Alhamdulillah kami di Bapeda ini mempelopori aplikasi Cahaya Smart Dimana ada 21 fitur yang akan kita tampilkan Dan gunanya dari aplikasi ini Satu, menindaklanjut dari instruksi Pak Bupati Kemudian supaya OPD berinovasi Yang kedua, mempermudah pemerintah kebawatan kecamatan dari desa Untuk dalam bekerja Kemudian mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan Sementara itu, selaku CEO dari PT Data Media Integrasi Iman Shah mengaku Sistem seperti itu sudah dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia Namun pihaknya bangga karena Kabupaten Lahat juga ingin menerapkannya hingga di tingkat desa Aplikasi sebetulnya dari kata aplikasi itu adalah mempermudah Jadi awalnya sesuatu yang sifatnya manual, jadi lebih mudah Karena ini ada versi Androidnya Jadi warga misal untuk mencetak surat cukup dari HP masing-masing Sehingga bisa langsung dicetak di kantor besa Aplikasi ini sangat-sangat-sangat handil karena sudah dipakai di hampir 7 kabupaten di Indonesia Usai mengikuti ujian akhir semester Siswa SMA Negeri 3 Sekayu Berencana akan mengikuti kegiatan keagamaan dan pelatihan karya ilmiah remaja Kegiatan tersebut dilakukan untuk menunggu waktu pembagian rapor pada 7 Januari nanti Siswa SMA Negeri 3 Sekayu akan mengikuti sejumlah kegiatan keagamaan dan pelatihan karya ilmiah remaja Kegiatan tersebut dilaksanakan sembari menunggu waktu pembagian rapor pada 7 Januari nanti Kepala SMA Negeri 3 Sekayu Ida Riani mengatakan Jeddah waktu sebelum pembagian rapor akan digelar berbagai kegiatan Seperti kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Serta pelatihan penulisan karya ilmiah remaja yang diperuntukkan bagi 50 orang pelajar Dia menjelaskan pelatihan itu sendiri bisa membuka mindset siswa-siswi Untuk selalu berpikir secara ilmiah dan melakukan metode ilmiah Dengan mengenali lingkungan sekitar mereka untuk dijadikan sarana pembelajaran Untuk kegiatan kelas meeting karena masih masa pandemi ditiadahkan dulu Jadi waktu yang selama jeddah waktu pembagian rapor nanti akan kami isi dengan kegiatan intak secara bergiliran Kemudian kita juga rencana akan melaksanakan pelatihan penulisan karya ilmiah remaja Itu rencana itu 50 orang yang kami pilih berdasarkan mereka hasil mengumpulkan penulisan esai kemarin Jadi pesertanya itu diseleksi dari hasil tulisan esai Itu akan 50 orang Kita mengundang narasumber dari pembimbing karya tulis ilmiah guru SMA Negeri 2 Setayu Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Kecematan pesema air keruh kembali dilanda banjir Peristiwa ini terjadi setelah sungai Ayik Keguh meluap hingga ke pemukiman penduduk Salah seorang pengendara motor terlihat cukup nekat melewati jembatan yang sedang dihantam luapan air sungai Ayik Keguh Akhir pekan kemarin Aksi ini dilakukan pengendara karena jembatan yang ada di dusun Pulau Tengah Merupakan satu-satu akses mereka Informasi yang diterima dari warga kendaraan pengangkut material pasir dan batu terjebak banjir Warga sendiri akan mengevakuasi mobil tersebut agar tidak terbawa arus sungai Kejadian banjir ini diketahui meredam di tiga desa Yakni desa Padang Bindu, Muara Rungi, dan Padang Gelai Camat Pahikar Novel Mansubi mengatakan Akibat luapan air sungai Ayik Keguh kemarin Lumpur melumpuri perkarangan dan rumah warga Reporter dan jurukamera Eko Wahyu di palpres.com Demikianlah berita Sumsal 24 jam hari ini Untuk pemirsa Sumsal 24 jam Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti menjaga jarak, mencuri tangan, menggunakan masker Menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!